Wa ba'dul asma'i yudofu abada wa ba'duza kodeyati lafzon mufroda Wa ba'dul asma'i bermula sebagian macam-macam isim Itu yudofu didofahkan apa ba'dul asma'i abadan selamanya Wa ba'duza bermula sebagian macam-macam isim Itu kodeyati terkadang datang Apa ba'duza lafzon secara lafaznya mufrodan halnya yang tunggal Dalam arti tidak didofahkan secara lafaz Sebagian isim didofahkan selamanya Dan sebagian isim ini terkadang secara lafaz datang sendirian Artinya ada isim itu yang wajib untuk didofahkan Dia tidak boleh untuk tidak didofahkan Seperti lafaz inda, lafaz lada, dan lafaz siwa Itu selamanya dia harus didofahkan ketika pengen menjadi rangkaian kalam Seperti semisal Ta'alam tu inda zaidin Ta'alam tu belajar siapa saya Inda zaidin disamping zaid Nah lafaz inda kalau sudah masuk rangkaian kalam Maka dia harus didofahkan pada isim lain Inda zaidin Indanya ini adalah mudof Zaidinnya adalah isim Adalah mudofile Dan inda ini Ya memang selamanya harus begitu Tidak boleh lafaz zaidinnya dibuang Gitu ya Itu inda zaidin ini Namanya adalah i dofah secara lafaz Dan secara makna jelas Udah Dan diantara isim lain Ada juga isim-isim yang wajib didofahkan Tapi mudofilehnya boleh untuk dibuang Terkadang mudofilehnya dibuang Itu yang dimaksud dengan Wabak duza kod ya tilaf zon mufroda Sebagian isim yang wajib didofahkan terkadang Secara lafaz dia datang sendirian Ya Seperti lafaz-lafaz Bak tun Kemudian kulun Kemudian ayun Yang isim mausul itu Kan memang mereka adalah lafaz-lafaz Yang wajib untuk didofahkan Tapi Dalam beberapa Kesempatan Mereka ini mudofilehnya dibuang Seperti dalam contoh Kul 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 Ini didofahkan kepada lafaz ahad Sebab kulu Itu termasuk lafaz yang wajib didofahkan Cuma Dalam ayat ini Mudofilehnya dibuang Ahad Sehingga kulunya ini Sendirian Gitu Sendirian secara lafaz Tapi secara makna Tetap Mudofilehnya Maknanya tetap diikutkan Secara lafaz Mudofilehnya memang dibuang Tapi secara makna muduf ilih ini ditetapkan Sehingga jadilah kulu Kulu ahadin, ahadinnya dibuang jadi kulu Kemudian ahadin yang dibuang ini digantikan oleh tanwin Sehingga kita bacanya kulut Dan ini namanya adalah tanwin iwan Seperti dalam pembahasan di awal tentang tanwin Tanwin itu ada banyak macamnya Ada tanwin tamkin, tanwin tankir Dan diantaranya adalah tanwin iwan Tanwin iwan itu adalah tanwin Yang diantaranya adalah mengganti sebuah kalimat Seperti dalam contoh ini Kulun Atau untuk lafaz bakdu Seperti dalam ayat Wama ba'duhum bitabi'in qibala taba'ad Wama ba'duhum tiada bermula sebagian kaum Itu bitabi'in Orang yang ikut qiblata ba'din terhadap qiblat sebagian mereka Nah, lafaz bak'din Lafaz bak'din ini asalnya adalah bakdihim Bakdihim ini menjadi apa namanya mudof Dan him itu menjadi mudof ileh Kemudian mudof ilehnya dibuang sehingga menjadi bakdi Dan ditambahkanlah tanwin iwan sebagai pengganti dari him yang dibuang Dan bakdi ini termasuk lafaz yang wajib didofahkan Meskipun dalam kasusnya dia hanya didofahkan secara makna Dalam kurung secara lafaz dia sendirian Tapi secara makna sebenarnya dia didofahkan Kalau dikira-kirakan asalnya bak'din Qiblata bak'din itu asalnya adalah Qiblata bak'dihim Sehingga dalam ba'id wa ba'dul asma'i dofu abada Kita bisa tarik kesimpulan bahwa Ada beberapa isim yang wajib untuk didofahkan Dan macamnya ada dua Ada yang wajib didofahkan secara lafaz dan makna Dalam kurung mudof ilehnya tidak boleh dibuang Kemudian macam yang kedua Mudof ilehnya dibuang Dalam arti dia hanya wajib didofahkan secara makna Tidak secara lafaz Seperti kulun, bak'dun, dan seterusnya tadi Kemudian dari macam pertama ini Ada macam lain yang dijelaskan dalam ba'id Wa ba'duma yudofu hatman imtana'i la uhusman zohiron haithu wako Wa ba'duma bermula sebagian isim Yudofu yang didofahkan apama hatman secara wajib Itu imtana menjadi tercegah apaila uhu bersandingannya Ba'duma isman terhadap isim zohiron yang zohir Hai suwako disaat terletak apa ba'duma Sebagian isim yang wajib didofahkan secara lafaz dan makna Terjegah untuk diiringi isim zohir dimanapun berada Ka wahda labbay wadawalay sa'day Wa syadza ila uyaday lilabay Ka wahda seperti lafaz wahda Labay dan lafaz labay Wadawalay dan lafaz dawalay Sa'day dan lafaz sa'day Wa syadza dan syad Menyimpang Apa ila uyaday Menyandinginya lafaz yaday Labay terhadap lafaz labay Seperti lafaz wahda Labay Dawalay dan sa'day Ini termasuk isim-isim yang wajib didofahkan kepada isim domir Tidak boleh didofahkan pada isim zohir Dan syad mengiringkan lafaz yaday pada lafaz labay Dua bait ini menjelaskan bahwa Untuk macam lafaz yang wajib didofahkan yang pertama Yang wajib didofahkan secara lafaz dan makna Ini ada beberapa yang hanya bisa didofahkan pada isim domir Dia tidak boleh didofahkan pada isim zohir Nah kalau mereka didofahkan pada isim zohir Maka hukumnya syad Menyimpang dari teori Seperti yang disampaikan dalam bait Contoh yang pertama adalah wahda Seperti contoh Jikta wahdaka Jikta datang siapa kamu Wahdaka halnya sendirian Nah wahda ini Termasuk lafaz yang wajib didofahkan secara lafaz dan makna Dan wahda disini didofahkan pada k Gitu ya Kak ini isim domir Dan wahda itu tidak boleh dia didofahkan pada isim zohir Gitu Atau contoh yang selanjutnya Labay Misal contoh labay Labayka Labayk Allahumma labayk gitu Lafaz labay di contoh ini Didofahkan pada isim domir k Labayk Maknanya itu Ikomatan ala ijabatika Bagda ikomatin Yakni Saya memenuhi Saya selalu memenuhi panggilanmu Itu makna dari labayk Kemudian contoh yang selanjutnya Dawalai Semisal Dawalaika Dawalaika Ini maknanya Idalatan bagda idalatin Saya selalu memperoleh keuntungan kamu Nah Lafaz dawalai Ini lafaz yang wajib didofahkan Dan mudofilehnya wajib berupa isim domir Yakni kaf itu Kemudian yang selanjutnya adalah Sakdaik Sakdaik Ini Apa namanya Lafaz sakdaiknya Didofahkan pada isim domir k Maknanya kalau sakdaik Adalah Aku selalu Aku selalu Membahagiakan kamu Itu ya Itu varian maknanya begitu Nah intinya Empat lafaz ini Adalah lafaz yang wajib didofahkan pada isim domir Tidak boleh mereka didofahkan pada isim zohir Andai mereka didofahkan pada isim zohir Maka itu hukumnya syad Seperti dalam sihir Aku memanggil miswar Karena bencana yang menimpaku Maka menyambut Dan menyambutlah kedua tangan miswar Langsung Lafaz yang digaris bawahi Yakni Lafaz labai Seperti keterangan diatas Ia harus didofahkan pada isim domir Tapi dalam contoh ini Labai didofahkan pada Lafaz yadai Yang notabene adalah isim zohir Nah maka hukumnya adalah Shai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!